Beginilah suasana sidang kasus Asusila dengan terdakwa M. Soleh, staf ahli DPR RI Komisi 8 yang membidangi masalah perlindungan anak. Ironisnya, staf ahli ini malah berbuat Asusila kepada anak tirinya sendiri. Sidang yang dipimpin Hakim Ketua Saud Marulitua Pasaribu yang juga Ketua PN Kepanjen ini memutus bersalah terhadap terdakwa dengan hukuman 7 tahun penjara dan denda 600 juta atau subsidir 4 bulan penjara. Namun pembacaan putusan Hakim yang dianggap tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa membuat terdakwa mengajukan banding melalui kuasa hukum prodeonya Muhammad Amin. Namun fonis yang dibacakan Hakim Ketua di persidangan tersebut tergolong. Lebih ringan dari tuntutan caksa penuntut umum. Yuni Ratna Sari yang menuntut terdakwa dengan 10 tahun hukuman penjara. Di luar ruang persidangan, terdakwa mengancam akan mengajukan somasi atas ketidakadilan Hakim dan caksa penuntut umum atas fonis yang dijatuhkan kepada dirinya. Khairul Anwar, CTV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.